Intro Nama Dawia Zaida kembali menyodot perhatian Pasca difonis oleh hakim selama 1 tahun 6 bulan pada tanggal 4 September 2018 lalu atas kasus narkoba Masih dalam proses rehabilitasi kabar membahagiakan justru datang dari Dawia Putri dari penandut Elvisa Casey ini bakal menikah pada tanggal 29 Maret Bahkan undangan pernikahan Dawia sudah tersebar di media sosial Calon suami Dawia bernama Muhammad yang pada 16 Februari 2018 lalu digerebek bersama Dawia karena narkoba Saat digerebek, Dawia dan Muhammad diketahui memang sudah bertunangan Namun kabar pernikahan Dawia tadi ketahui sang kakak Wirda Sukaisi Diketahui sebelumnya telah terjadi konflik internal dalam keluarga ini Entah apa yang sebenarnya terjadi, komunikasi Wirda dengan Dawia sudah tidak berjalan dengan lancar Bahkan Wirda tak tahu keadaan Dawia dan kabarnya tak diundang di hari bahagia adik kesayangannya tersebut Bagaimana tanggapan Wirda Sukaisi terkait kabar pernikahan Dawia Zaida yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi, hanya di pagi-pagi pasti happy! Ya sekarang ini kita sudah kedatangan Wirda Silvina dan juga Zeki suaminya Tapi sebelum kita ngobrol sama mereka berdua kita baca artikel dulu Elvi Sukaisi tak undang Wirda Silvina ke pernikahan Dawia Masih konflik? Anda tanya Berarti kak Wirda ini kakak kandungnya ya? Kakak kandungin Dawia Memang benar gak diundang? Dulu nih, aduh, dulu mah dia kayak kacang sama kulit nempel mulu gitu Kok bisa gak diundang kan, kan saudara, adik kakak Ya gini, jadi memang dari semenjak di takeover pengacara baru Saya sudah, artinya udah bisa ngegambarin deh bakalannya begini, begini, begini Dan begininya ini gini, diurus dengan pengacara baru Nanti di RSKO dia gak akan bisa ketemu saya atau akan susah dan lain-lain, ternyata benar Nanti dia keluar dia gak akan hubungin saya, ternyata benar gitu Kamu punya firasat seperti itu? Udah punya feeling kayak gitu Dan aku juga punya feeling kalau sampai nanti setelah dia selesai keluar apa segala macem itu Dia menikah, aku juga sudah tahu bahwa aku gak diundang Jadi aku udah feeling gitu, dan ternyata benar Tapi ada usaha apa gak dari Wirda untuk bisa berkomunikasi lagi dengan keluarga? Sejauh ini saya beberapa kali sudah pernah, artinya gini Kalau ada kedengeran yang katanya saya mau Umi yang minta maaf ke saya, itu salah Karena saya sadar saya anak, saya sadar saya anak Dan biar gimana pun saya sakit apa segala macem artinya dengan masalah ini Tapi gak sebanding sama sayang saya ke Umi Jadi Umi gak perlu dengerin yang gak-enggak gitu loh maksud saya Gak perlu dengerin omongan-omongan yang menjelek-jelekan saya gitu Umi lihat aja nyatanya dengan segala macem yang sudah terjadi Jadi saya balasnya apa sih? Kan saya gak berbuat apa-apa Padahal saya bisa gitu, tapi buat apa gitu kan saya juga gak mau jadinya yaudah Cuma kalau sekarang ada katanya dibilang saya minta Umi yang datang kesana itu gak bener Karena memang biar gimana aku anak dan memang dari Desember kemarin saya udah punya rencana Karena Bang Jack juga lihat saya tuh berulang kali gitu loh tiap sholat Tiap dia datang pulang kerja saya sholat saya tuh nangis gitu Dan dia yang bilang kalau kamu gak kuat cari Umi Jangan kayak gini Udah coba dicari ketemu sama Umi Aku gini, aku berusaha ya, aku cuma pengen Umi tuh ada rasa tangan gak sih sama aku sampai aku teragu gitu loh Masih dianggap gak sih aku Padahal kita satu grup, memang kita satu grup Satu grup di keluarga ya Ada grup lo kata Ada Umi, ada dan lain-lain dah Yang lain-lain juga ada, anak-anaknya Fitriah juga ada disitu Mohon maaf setelah kejadian ini kakak udah pernah ketemu sama Umi Belum, setahun saya gak ketemu Umi Setahun gak ketemu Umi Kalau sama keluarga yang lain sama Tria atau sama Rumahnya pernah ke rumah Umi, datang Gak Kenapa? Gimana saya mau datang saya dimusuhin Saya dimusuhin satu keluarga Itu yang bikin saya gak ngerti sampai Kenapa jadi mau dibalik gitu loh Yang salah mau dibalik bener Yang bener mau dibalik salah Sekarang Alasannya apa? Kalau misalnya dibilang mempermalukan keluarga Seperti ya Bilang katanya keluarga semua kecewa Alasannya apa kecewa sama saya? Kecewa sama Bang Jack Bang Jack udah melakukan segala sesuatu yang terbaik Buat keluarga saya Dan saya malu Gak ada komunikasi Terakhirnya putus gitu aja Sampai akhirnya Bang Jack memutuskan untuk Udah lah aku mundur aja Dia mempertaruhkan pekerjaannya Demi keluarga saya Kita ada video dulu Terlebih dahulu kita lihat ada dari Fitri Sukaisi Ini dia videonya Kalau ditanya kenapa gak diundang Ya itu tadi bahwa Saya juga udah cukup menjelaskan Karena memang selama ini hubungannya belum kembali Menjadi hubungan yang baik gitu kan Kemudian juga kalau ditanya Keputusan mengundang ini apakah cuma keputusan Umi Atau mungkin ada penekanan dari seorang yang dia selalu bilang jahat Yang lagi dibunuh terus karakternya Gak apa-apa sayang I love you Tapi jangan kelewat batas Karena ada Allah yang amat sangat membinti Sejarah sesuatu yang keterlaluan Itu aja yang saya cuma mau ingetin gitu kan Tapi saya yakin kebenaran gak akan pernah tertukar Jadi sama sekali gak ada penekanan disini Bahkan bukan cuma dewia yang ditanya sama kita Adik-adik saya Adik-adik saya Saya kakak ya disini Ada kakak saya satu Kakak kedua Kemudian saya nomor dua Jadi empat itu di bawah saya Saya handena Semuanya kita tanyain Dengan keputusan bahwa gak ngundang Dan semua memang bahkan bukan bilang Adik kenapa gak diundang Jangan diundang Jadi Wirda juga biar tahu bahwa Apa yang dia lakukan selama ini Kita bukan buta Kita bukan gak denger Kita bukan gak terluka Gitu kan kita bukan gak kecewa Tapi Apa namanya Kita sekarang cuma lagi ngedoain aja Mudah-mudahan Allah segera memberi hidayah Memberikan yang baik untuk kita semua Wirda Kalau sebenarnya dari pernyataan Fitriah juga Sebenarnya betapa dia sebenarnya mencintai kamu Sama sebenarnya kayak kamu Mungkin pemirsa gak denger ya Ketika Tria ngomong I love you Dia bilang I love you too Gue sedih loh Karena sebenarnya Aku kenal banget keluarga kalian Maksudnya Kenapa sih Karena hal-hal Yang begini Kan Wirda anak Bang Zek juga Menantu gitu ya Ada gak sih keinginan untuk Datang aja ke Umi Maksudnya Ya sebagai anak gitu Yang itu yang saya belum jelaskan Karena memang tadi keputus ya Saya ngomong Karena memang Desember lah ya Saya sudah Gini Ini mau liburan nih Aku kan juga punya anak kecil Yang memang aktivitas aku itu adalah Apa namanya Rumah tangan Dan tridia dan lain-lain Dan anak-anak Dan segala macem Jadi kan juga gak bisa mau Kapan waktu gitu kan Dan memang kan tau sendiri Umi kegiatannya banyak Ya kan Jadi aku mesti Ada yang aku harus Dapat informasi Umi Ada dimana Mau ketemu Gimana caranya Misalnya Karena memang aku sudah sama sekali Gak tau di rumah cawang tuh Gimana Umi dimana Apa segala macem Segala macem Beberapa kali saya Sempat ngomong Dan sempat izin Sama Bang Jack Dan Bang Jack sudah Mengizinkan Silahkan Tapi Sepertinya tuh Kayak diprotek Gitu loh Jadi teleponnya Umi aja Diprotek Maksudnya Ada yang Itu kayak Apa sih Artinya Aku susah banget deh gitu Kayak misalnya Mau telepon aja Terus Nanti aku sampein aja deh Gitu ya Lihat Lihat Ntar dulu ya Gitu loh Kayaknya ketakutan banget Jadi Jadi Wirda takut untuk datang Takut untuk datang Enggak Cuma Ya kita kan mengantisipasi Jangan sampe nanti Jadinya malah Gak karu-karuan Kan gitu Karena kalau Kalau mau nurutin hati sih Ya Allah Aku tuh tinggal cer kode ya Umi tinggal gini Tit gitu ya Ke WA aku ya Aku bales Assalamualaikum Umi Apa kabar Waalaikumsalam Biasanya dia gini Waalaikumsalam Wan Kemana aja Saat itu juga Saya bakalan Bawa mobil saya Ke rumah Umi Umi dimana Ayo kita ketemu Saya cuma tunggu itu aja Tapi sama sekali Umi tuh gak ada Umi tuh gak Memperlihatkan Bahwa dia kehilangan saya Dia gak memperlihatkan Kayaknya Eh bodo amat Sampai saya tuh ragu Aku tuh masih dianggap Anak gak sih Masih lah Masih lah Masih lah Karena Umi Alvi Soalnya Umi Alvi lagi Mau bikin promo Sakitnya minta ampun Itu kan netizen Bukan netizen Oh bukan netizen Dari keluarga Dari keluarga juga Dari keluarga Kok keluarga gak harusnya Iya harusnya kan Aku bilang Aku bukan gak mau ketemu sama Umi Tapi kalau Umi masih belum sadar Artinya Di samping-samping yang ini Masih selalu Masukkan yang jelek-jelek Tentang aku Tentang Bang Jek Mau sampai kapan Harusnya Umi Iya Dan gak cuma Gak cuma aku loh Yang gak diundang Bang Jek keluarga besarnya Juga gak diundang Artinya kan besan ya Iya Harusnya kan Itu juga Bagaimanapun Gak diundang Oke terakhir kakak Apa yang mau disampaikan Ke Umi mudah-mudahan Ini Bang Jek juga Pengen nanya juga nih Dari sisi Suami Sebenarnya di luar dari keluarga Jadi sebagai suami Gimana Bang Jadi begini Kalau saya Menanggapi dengan normatif Mungkin keluarga-keluarga yang lain Ingin membuat Satu pernikahan Atau perkawinan Artinya Orang yang kita baru Kenal saja Kita undang Dia mau datang Gak datang Itu haknya mereka Apalagi ini Anak kandung Saudara kandung Antara Dawiya Dengan istri saya ini Artinya kan Bisa dibilang itu Sudah soulmate-nya Dekat sekali Saya tahu sekali Karena kenapa Bisa dibilang yang Waktu saya perkenalkan dengan Saya mengenal dengan istri saya ini Melalui Adik saya Dengan Dawiya Karena satu sekolah Itu Pertama kali saya kenal dengan istri saya Jadi hubungan itu Kami istrinya ada Oke Mudah-mudahan Artinya disini Orang lain saja Yang baru kita kenal Kita undang Apalagi ini Anak kandung Saudara Ya saudara kandung Kan seperti itu Ya Itu yang saya jadi bingung juga Betul Ya ini mudah-mudahan Kalau kita sih berharap Apalagi aku Kalau aku sangat mengenal keluarganya Wirda Sangat mengenal keluarga Umi Mudah-mudahan akan ada jalan tengah Amin Oke kalau gitu Terima kasih juga buat Pemirsa Yang dari rumah Sampai ketemu lagi besok Tetap di Pagi-Pagi Pasti Selamat menikmati